Pandemi COVID-19 menjadi permasalahan yang dihadapi seluruh dunia, termasuk Indonesia. Untuk menanganinya, tidak terlepas dari pemulihan ekonomi nasional. Peran teripori serta komponen bangsa sangat dibutuhkan dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan perekonomian nasional. Berikut kami memiliki 3 tips untuk menangani permasalahan COVID-19 dan untuk memulihkan perekonomian nasional. Yang pertama, stakeholder memetakkan wilayah. Stakeholder harus bisa memetakkan wilayah yang rawan penyebaran COVID-19 sebagai langkah kreatif. Hal ini bertujuan agar petugas di lapangan lebih mudah untuk melakukan langkah pencegahan COVID-19. Di samping itu, kita juga bisa mengedukasi masyarakat. Dua, kami membuat posko, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat setingkat desa atau kelurahan. Perlu dipahami, saat ini kita kembali menerapkan tahapan menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19, yaitu tahap prakondisi. Untuk itu, kami mewajibkan untuk membuat posko PPKM di setiap desa atau kelurahan agar masyarakat kembali produktif dan aman COVID-19. Yang ketiga, membuat tim pemulihan ekonomi nasional yang ada di Kecamatan Rimu Bujang. Pembentukan Satgas Ekonomi Nasional ini bertujuan untuk mengawal kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan juga membuka sektor ekonomi masyarakat. Contohnya seperti melakukan operasi pasar, menggali potensi daerah yang selama ini terpendam, dan pemanfaatan lahan tidur. Itu dia tiga tips dari kami. Kami berharap masyarakat untuk tetap selalu semangat bekerja dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian vlog dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!